hai 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 ketemu lagi dengan emotor vlog kali ini gua ada di launchingnya Honda PCX elektrik nah jadi sekarang kita udah punya gambaran detailnya dari PCX elektrik ini ini motornya jadi baru di launching hari ini ini untuk yang bisa dilihat ya langsung aja ini fiturnya ini baterainya ada dua dia kemudian ada bagasinya kecil di sini ini baterainya removable ya jadi bisa diganti dengan mudah ada tuasnya khusus nanti tinggal tarik aja itu bisa diangkat nah kemudian untuk speedometernya bisa dilihat ya seperti ini detail-detail lainnya yang bisa dilihat dari PCX elektrik ini mulai dari aksen biru yang diberikan di headlampnya ya jadi dia pembedanya ini untuk headlampnya tetap LED dengan reflektor kristal dan untuk velaknya juga masih sama ya dengan PCX tipe ABS rem depannya juga udah pakai ABS untuk bodi bagian depan ini semuanya plek dan satu lagi detail yang ada di PCX elektrik ini yaitu emblem timbul ya emblem Honda ini bikin kesannya lebih premium untuk detail-detail yang uniknya ya dari PCX hybrid eh PCX elektrik ini yaitu spotboard belakangnya dia modelnya pakai rear harger kayak gini ya jadi nggak pakai spotboard belakang model konvensional yang biasa kayak PCX hybrid atau PCX bensin dan untuk dudukan shock breakernya juga dia seperti ini ya ini tebal loh ini dan sebagi sekaligus sebagai dudukan rear hargernya juga shock breakernya stereo dan di sini dia sama sekali nggak ada mesinnya mesinnya yaitu ini nah yang CVT nya ini ini mesinnya jadi ini dinamo yang langsung menggerakkan roda belakang ini powernya cuma 4,2 kilowatt diputaran 5500 RPM tapi torsinya nampol banget 18 Nm yang keluar pada putaran 500 RPM berarti bas begitu gas sedikit aja itu langsung jadi enak motor ini udah pasti ya enak banget itu enteng banget akselerasinya untuk daya tahannya tadi sih daya tahannya itu sekitar 69 km eh bukan salah sekitar 40 km lah ya coba deh nanti gua jelasin di deskripsinya aja ya lumayan sih untuk motor elektrik ya dan ini adalah permulaan dari motor elektriknya Honda sudah ya kita lihat detilnya aja lagi ya nanti kita lanjut lagi bisa sih tes ratenya setelah ini papu mobil listrik juga bilisnya seperti itu nah gitu ya Jadi gak sepenuhnya apa namanya nggak sepenuhnya diam Puarannya udah tau panggung karena gitu Oh, hati-hati. Oh, hati-hati. Masak. 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 Masak-masak . Saya sudah review. Dan sekarang kita sudah ada di-arena test rite-nya ya. dari Honda PJX elektrik ini cuacanya rupanya hujan Jakarta sore ini ini areanya di JXPO ya parkiran baratnya dan sebelum test ride kita register dulu dan ini area test ride nya jadi karena berhubung cuacanya hujan ini juga udah disiapin ya area test ride nya dengan atap dan ini unitnya PJX elektrik tapi sebelum kita test ride nanti ada safety briefing dulu ya untuk bagaimana mengandari PJX ini dan kemudian nanti rutenya yang dilewati bagaimana berikut dengan handicapnya ya jadi ini udah ada blogger-blogger ini Kong Vandra dari Manki Motoblog sama itu Mbak Bonsai Bonsai Biker yang isinya laka lantas beritanya dominan ini mau test oh itu Mankobai juga tuh udah ngetes di belakang gimana? ini udah nyala ya motornya ya? udah tuh kagak ada suaranya sama sekali tuh jadi gitu motornya udah kayak PNN disini takut nih tapi ini lampunya udah nyala lampunya udah nyala jadi joknya tuh harus rapet dulu nih baru bisa nyala dia mesinnya dan mesinnya udah nyala gak ada suaranya sama sekali baik silahkan sudah bisa dilepas ya atau tidak ada kenapa yang datang main ayo jalan ya tahan dulu ya tarik bang oke next sorry sorry main aja oke next suaranya kayak bom-bom kar ya nguing nguing gitu gue jadi penasaran pengen nyoba langsung bapak peserta berikutnya silahkan bersiap bapak peserta berikutnya silahkan bersiap ya jadi sekarang gue udah ada di atasnya Honda PJX elektrik ini untuk nyala ini skemanya gampang ya ada pake kilos juga tetap dan ini sambil ditahan ya remnya nah ini ya speedometer nanti nyala jadi indikasinya ini motor nyala atau enggak begitu di starter nah ini udah ada nyala ya lampu hijau ready itu berarti mesinnya udah nyala dan kita sedikit nah ini sekarang kita mulai berjalan ya ya fiturnya juga ada banyak nih ada hazard kemudian ada lampu pas beamnya ada lampu sennya untuk vibrasinya sama sekali gak kerasa ya karena ini dinamo listrik mungkin variable yang lainnya nanti coba kita cek begitu udah jalan ya asli ini rasanya kayak naik sepeda ya jadi sama sekali gak ada suaranya terus juga tenang banget untuk bobotnya sih gue rasa ini masih sama dengan PCX versi sebelumnya dan untuk handlingnya juga enak siap rem belakangnya ini pake tromol ya jadi walaupun tromol tapi kemampuan remnya juga sama aja dengan PCX yang biasa ya jadi masih bisa diandalkan ini gue hampir gak pake rem depan karena jalannya juga basah dan kecepatannya juga standar rem depannya pakembangan ya overkill jadi cocok banget untuk dipake harian untuk komuter harian dan untuk PCX ini sendiri sih belum dijual resmi ya jadi sementara ini statusnya masih sewa nyaris gak ada suara suaranya cuma siung-siung gitu aja tadi untuk grip bandnya bagus ini kalau misalnya gue bandingin sama PCX yang standar yang biasa bodi PCX elektrik ini agak berasa lebih sedikit lebih berat ya di bagian belakang mungkin ini karena bobot dari baterainya itu ya dan tadi sih di spek itu gue liat ini bobotnya 144 kg jadi ya wajar aja ya karena muatan baterainya itu kita masih ada satu lap lagi dan tadi torsi 18 Nm nya itu yang di 500 RPM sebenarnya sih terasa halus ya jadi gak bikin kaget gak bikin apa jadi untuk yang baru naik motor juga enak sih pake ini enak banget jadi sekian dulu kita matiin dan selesai kita matiin kita matiin kita matiin jadi kita matiin kita matiin kita matiin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton